Pembelajaran kali ini, kita akan mengulas materi statistik dasar yang dapat diolah dengan Microsoft Excel. Tidak panjang lebar. Lanjut saja kita buat data untuk latihannya. Berikan judul terlebih dahulu pada sel A1. Misalnya, data hasil penelitian. Buat rank data, dimulai dari sel A2, dengan rumus. Sama dengan, gunakan fungsi, random between. Berikan rentang data misalnya 15 sampai dengan 98. Salin sel A2 tersebut seperti ini. Perhatikan, bahwa data ini diperoleh dengan menggunakan fungsi random between. Sehingga selalu berubah-ubah ketika kita melakukan proses data pada lembar kerja Excel tersebut. Cobalah, pointer kita posisikan pada salah satu sel rank data tersebut. Lakukan pengeditan atau tekan tombol fungsi F2, kemudian enter. Maka datanya akan berubah seluruhnya. Agar datanya tidak berubah, kita harus membuat isi sel atau rank tersebut, menjadi angka bukan berupa formula. Untuk itu lakukan, blok seluruh rank data tersebut. Berikan perintah copy, kemudian lakukan perintah, paste, special value. Dengan demikian data sudah berubah menjadi angka, bukan lagi formula. Dengan demikian kita sudah mendapatkan contoh data yang akan diolah. Perkecil dulu kolomnya. Agar lebih mudah dalam pemrosesan data. Rank data sebaiknya kita beri nama. Untuk itu, blok rank data. Pada kotak name box, berikan nama, misalnya, DT penelitian. Pada sel K1 ketikan parameter. Kemudian ketikan ke bawah beberapa parameter yang biasa dipelajari pada materi statistik dasar. Nilai n atau jumlah data, dicari dengan menggunakan fungsi koun, kemudian tuliskan rank data atau nama rank datanya. Coba perhatikan penggunaan fungsi koun ini untuk mencari jumlah data. Pada sel ini ketikan sama dengan. Gunakan fungsi koun, kemudian kita blok rank datanya. Di sini kita tidak melihat alamat rank data, tetapi yang tertulis adalah nama rank data. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita sudah memberikan rank data tersebut dengan nama DT penelitian. Nilai median atau nilai tengah data, dicari dengan menggunakan fungsi median, kemudian tuliskan rank datanya. Nilai modus atau data yang sering muncul, dicari dengan menggunakan fungsi mode, kemudian tuliskan rank datanya. Nilai rata-rata hitung, dicari dengan menggunakan fungsi average, kemudian tuliskan rank datanya. Untuk kuartil 1 sampai dengan kuartil 4, dapat dicari dengan menggunakan fungsi kuartil. Kemudian tuliskan rank data atau nama rank datanya. Berikan tanda koma atau titik koma. Dan tuliskan kuartil yang akan dicari. Terima kasih telah menonton! Nilai rentang antar kuartil atau rank, dapat dicari dengan rumus nilai kuartil ketiga dikurang nilai kuartil ke satu. Nilai simpangan kuartil, dapat dicari dengan rumus rank dibagi dua. Untuk mencari nilai persentil, dapat dicari dengan menggunakan fungsi, persentil. Kemudian tuliskan rank data atau nama rank datanya, berikan tanda koma atau titik koma. Dan tuliskan nilai persentase dari persentil yang akan dicari. Terima kasih telah menonton! Mungkin Anda bertanya, bagaimana mencari nilai desil? Dalam Microsoft Excel tidak ada fungsi untuk mencari desil, karena dapat menggunakan fungsi persentil. Misalkan desil ke-10, dapat menggunakan fungsi persentil 10%. Desil ke-20, dapat menggunakan fungsi persentil 20%, begitu selanjutnya. Nilai kurtosis atau derajat keruncingan suatu distribusi, dapat dicari dengan menggunakan fungsi. KURT, kemudian tuliskan rank data atau nama rank datanya. Berikan keterangan di sel sebelah kanan nilai kurtosis. Gunakan fungsi IF, jika kurtosis sama dengan 3, disebut mesokurtik. Jika kurtosis lebih kecil dari 3, disebut platikurtik. Dan jika kurtosis lebih besar dari 3, disebut leptokurtik. Nilai skeones, atau disebut derajat ketidaksimetrisan distribusi, dapat dicari dengan menggunakan fungsi. Skeones dapat bernilai positif, negatif, dan 0, dilihat dari ukuran min atau rata-ratanya. Gunakan fungsi IF. Jika skeones sama dengan 0, maka data berdistribusi normal. Jika skeones lebih kecil dari 0, maka data lebih banyak berada di atas rata-rata, atau kurve menceng ke kanan. Jika skeones lebih besar dari 0, maka data lebih banyak di bawah rata-rata, atau kurve menceng ke kiri. Nilai standar deviasi atau simpangan baku, dapat dicari dengan menggunakan fungsi standar deviasi. Pada pembelajaran ini digunakan fungsi standar deviasi untuk sampel. Nilai varians, dapat dicari dengan menggunakan fungsi varians. Atau nilai varians ini dapat dicari dengan menguadratkan nilai standar deviasi. Nilai koefisien varians, dicari dengan formula nilai standar deviasi dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Bagian berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Parameter yang harus dicari adalah, nilai maksimum. Dengan menggunakan fungsi mak kemudian tuliskan alamat rank atau nama ranknya. Nilai minimum. Dengan menggunakan fungsi min kemudian tuliskan alamat rank atau nama ranknya. Rentang. Yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Banyak kelas. Di sini menggunakan rumus turge. Yaitu 1. Ditambah. 3,32. Dikali log dari jumlah data. Dan panjang kelas. Yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas. Kita bulatkan dulu banyak kelas dan panjang kelasnya, dengan fungsi round. Baru tahap berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Buat dulu kolom untuk urutan kelas. Berikutnya kolom untuk interval. Terdiri dari kolom nilai batas bawah, pembatas, dan batas atas. Dan terakhir untuk kolom frekuensi. Buat nomor urut pada kolom kelas sebanyak jumlah kelas. Pada kolom interval, untuk batas bawah pertama, gunakan nilai minimum, dan batas atasnya. Gunakan rumus, batas atas, ditambah, panjang kelas dalam hal ini isi sel R7, kemudian absolutkan. Dikurangi 1. Untuk batas bawah berikutnya adalah, batas bawah sebelumnya, ditambah, panjang kelas dalam hal ini isi sel R7, kemudian absolutkan. Berikan dulu tanda pembatas. Antara batas bawah dan batas atas, salin nilai batas bawah dan batas atas pada rang ini, kebawah sampai kelas terakhir. Untuk mengisi kolom frekuensi, gunakan fungsi frekuensi. Isikan alamat rang data atau nama rang data. Berikan tanda koma, atau titik koma. Untuk bin serai, blok kolom batas atas seperti ini. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan nilai untuk kolom frekuensinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!